Kita beralih ke informasi lain, jenazah anak buah kapal Oryong 501 yang tenggelam di Laut Bering, Rusia, tiba di Ambon Sabtu. Kementerian Luar Negeri memastikan keluarga korban menerima kompensasi dari perusahaan kapal terkait. Ya, jenazah Gaspar Yance Tomasila tiba di rumah duka di desa Amahusu, Ambon, Maluku, Sabtu pagi. Gaspar merupakan salah satu anak buah kapal Oryong 501 yang tenggelam di Laut Bering, Rusia. Ya, kedatangan jenazah Gaspar mengakhiri penantian sejak tenggelamnya kapal Oryong 1 Desember 2014 lalu. Tugas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berjanji akan memastikan penerimaan kompensasi keluarga korban dari perusahaan tempatnya bekerja. Gaspar meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Nusa Niwe, Ambon. Selain Gaspar, jenazah Albert Talapesi, ABK kapal Oryong yang lain, juga tiba di Ambon pada hari yang sama. Hingga kini masih ada seorang warga Maluku, ABK Oryong 501 yang belum ditemukan, yaitu Cornelius Edison Nelapar.